Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti Nah, kali ini aku mau bahas lagi mengenai Trik cepat untuk mengerjakan soal TPS kuantitatif Nah, ini part 2-nya ya Kalau misalnya teman-teman belum nonton part 1-nya, silahkan tonton Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama Nah, ini merupakan soal-soal tahun lalu sama beberapa soal yang aku dapat dari internet Oke, kita langsung aja masuk Pertama adalah, jika 3 pangkat 4P sama dengan 81 Maka 2 pangkat 2P-nya adalah Nah, ini kita tinggal ubah aja bentuk si 81-nya menjadi pangkat juga Gimana tuh? Nah, ini 3 pangkat 4P kita tulis lagi sama dengan 81 Ini soalnya ya Terus, kita tinggal ubah aja si 81-nya Berarti 3 pangkat 4P sama dengan 3 pangkat 4 Nah, karena sama-sama 3, tinggal kita keluarin aja nih si 4P-nya 4P sama dengan 4 Berarti P sama dengan 4 bagi 4, 1 Nah, maka 2 pangkat 2P-nya P-nya tinggal masukin deh satunya Berarti 2 pangkat 2P sama dengan 2 pangkat 2 kali 1 Sama dengan 4 Gitu Jawabannya adalah yang A Oke, kita langsung aja masuk ke soal nomor 2 Sebuah kelompok terdiri dari 5 orang Akan dipilih ketua dan wakil Nah, si P-nya itu adalah banyak susunan ketua dan wakil kelompok Berarti yang berdasarkan soalnya Dan yang Ki 24 Nah, gimana cari yang P-nya itu adalah Kita pakai konsep permutasi Nah, berarti kalau misalnya udah dipilih si ketua dan wakil Berarti kan itu udah berkurang 2 orang kan Berarti adalah 5 permutasi 2 gitu Gampang ya kalau misalnya kalian udah ngerti Adalah tinggal gini 5 kali 4 sama dengan 20 Nah, ini yang P-nya Berarti dengan gampangnya kita bisa bilang bahwa P sama dengan 20 Ki sama dengan 24 Berarti P kan kurang dari Ki Nah, berarti Ki lebih besar dari P Jawabannya yang B Nah, untuk panjangnya gini ya caranya 5 permutasi 2 Terus tinggal dijabarin aja Akhirnya sama karena hasilnya 5 kali 4 sama dengan 20 Oke Oke, untuk soal yang nomor 3 Ini sama ya kayak yang tadi gitu Cuman Ini tipe soalnya beda Diketahui 0 kurang dari X Di antara 0 sampai 5 Manakah hubungan yang benar Antara kuantitas P dan Ki Berikut berdasarkan informasi yang diberikan Sama kayak tadi ya Kita harus cari P sama Ki-nya Kalau yang tadi tinggal cari P doang Kalau ini P dan Ki Nah, gimana caranya? Kita harus ingat bahwa ada rumus Yang ajib banget gitu ya Apa sih itu? Nah A kuadrat tambah B kuadrat Sama dengan A plus B A min B Nah, A plus B kali A min B Ini harus benar-benar paham gitu ya Kenapa? Karena ini banyak banget gitu Praktikalnya Nah, berarti yang P-nya kita bisa jawabin dong Berarti si X kuadrat Pangkat X pangkat 4-nya itu Bisa kita turunin Jadi, 1 min X pangkat 2 Dikali 1 plus X pangkat 2 Per 1 min X pangkat 2 Berarti Bisa dicoret dong Si X-nya Si 1 min X kuadrat Sama yang 1 min X kuadrat Nah, ini coret Jadinya 1 plus X kuadrat Sama dengan P Nah, kita coba Ini kan si X-nya kan Di antara 0 sampai 5 ya Nah, berarti kita bisa Coba Angka terkecil sama angka terbesar Berarti kan 1 dan 4 Nah, berarti kita coba dulu yang 1 Misal X-nya sama dengan 1 Berarti tinggal 1 Ditambah 1 kuadrat dong Sama dengan 2 Nah, kalau misalnya Ketika X-nya 1 Q-nya berapa tuh? Berarti 2 ditambah 1 Sama dengan 3 Berarti ketika P sama dengan 2 Q sama dengan 3 Berarti P kurang dari Q Oke Nah, jangan seneng dulu Ini bukan jawabannya Kita cari dulu Yang misalnya X sama dengan 4 Gimana caranya? Berarti kita tinggal masukin aja tadi 1 tambah X kuadrat Sama dengan P Berarti 1 ditambah 4 kuadrat Berapa? 16 Sama dengan 17 Nah, berarti Si Q-nya kita cari juga dong 2 tambah X Berarti 2 ditambah 4 Sama dengan 6 Nah, ini beda sama yang Pemisalan X sama dengan 1 Pemisalan X sama dengan 4 Menghasilkan jawaban P lebih besar dari Q gitu Nah, berarti Ini jawabannya adalah yang D Karena nggak tentu gitu Informasi yang diberikan Tidak cukup untuk memutuskan Salah satu dari 3 pilihan di atas Oke, nomor 4 Berikut ini merupakan Bilangan bukan prima adalah Nah, kita harus tahu dulu dong Bilangan prima itu apa Bilangan prima adalah Bilangan yang Nilainya itu adalah Hanya bisa dibagi 1 Dan bilangan itu sendiri Cara gampang adalah Kita lihat Yang jumlahnya itu adalah Bilangan ganjil Nah, berarti Dari 5 pilihan ini Yang bilangan ganjil adalah Yang D 8 tambah 7 15 Masih bisa dibagi 3 Nah, itu berarti jawabannya Yang D Oke, lanjut ke nomor 5 Jika nilai X sama dengan 1 per 2 Akar-akar Akar-akar Yang isinya 2 Dan Y sama dengan 47,3 kuadrat Dikurangi 5 2,27 kuadrat Dibagi min 108 Maka Nah, berarti Kita harus ingat dulu Bahwa Si Akar N Akar N Akar N itu Sama dengan N Nah, berarti Gampangnya adalah Si X sama dengan 1 per 2 Kali 2 Karena kan Akar-akar itu kan Sama dengan N ya Sama dengan 2 berarti Nah, berarti X 1 per 2 Dikali 2 Sama dengan 1 Nah, yang Y-nya Itu gampangnya Kita buletin aja sih Si 47,3 Ya, jadi 48 52,2 Jadi 52 Nah, terus dibagi sama Min 908 Nah, berarti kan Ini hasil dalam kurungnya Kan pasti min ya Pasti min Berarti min bagi min Berarti pasti plus Nah, kalau misalnya dihitung Kita ambil aja Angka awalnya Berarti min 4 bagi min 9 Jadi 0,444 Nah, berarti X lebih besar dari Y dong 1 lebih besar dari 0,444 Jadi jawabannya adalah yang B Yuk, kita lanjut Ke nomor 6 Hasil dari Sekian adalah Ini sebenernya bisa aja sih Ditambahin aja ya Satu-satu Nah, tapi yang bikin Lebih gampangnya adalah Kita cari Yang sama gitu Dari si Tiap Sub penjumlahannya Nah, ini kalau misalnya Dilihat-lihat Yang samanya adalah 2 Selalu ada Selalu ada Angka 2 Di setiap pertambahannya Berarti kita keluarin aja nih Si 2-nya Nah, berarti gimana tuh 2 dikali 1 Kali 2 kali 3 Ditambah 2 kali 3 kali 4 Tambah 3 kali 4 kali 5 Tambah 4 kali 5 kali 6 Tambah 5 kali 6 kali 7 Berarti kita tinggal Cari tau aja Si pertambahannya Berarti 2 kali 6 Tambah 24 Tambah 60 Tambah 120 Tambah 210 Berarti 2 dikali 420 Sama dengan 840 Cepat kan? Hasilnya adalah Yang E Oke, lanjut Hasil 999% Dari 0,245245 Adalah Cara cepatnya adalah Kita jadikan Dua-duanya pecahan Biar bisa di Apa sih? Bisa dicoret gitu Nah, berarti kalau 999% Berarti kan 999 per 100 Nah, kalau 0,245 Berapa tuh? 0,245 245 itu kan gak mungkin 245 per 1000 ya Soalnya kan Koma kebelakangnya masih banyak Nah, berarti kita harus curigai bahwa Bisa dicoret sama 999 Berarti 245 per 999 Nah, berarti kan bisa sama-sama dicoret dong 999-nya Berarti tinggal 245 bagi 100 Jadinya 2,45 Jawabannya adalah yang D Kita masuk ke nomor 8 Nilai dari 0,0619 kuadrat Ini sebenarnya gampang lah ya Dikaliin juga bisa Cuma lama gitu Nah, cara cepatnya adalah Kita lihat Di belakang komanya itu ada berapa angka? 4 ya 0,0619 Nah, berarti kita kuadratin 4 kuadrat berapa? 8 Nah, berarti cari yang 8 angka di belakang koma Jawabannya itu adalah yang D Masuk ke nomor 9 Yaitu 16,67% dari 120 adalah Ini gampang banget lah ya Tapi kalau misalnya dikaliin kan Lama ya Nah, cara cepatnya adalah Kita harus ingat nih 16,67% itu adalah 1 per 6 dong 1 per 6 dikali 120 Hasilnya adalah 20 Yaitu C Nah, ini ada catatan juga Bisa di screenshot ya Ini angka-angka yang sering keluar Jadi jawabannya C ya Nomor 10 Perhatikan gambar di bawah ini Nah, nilai A-nya itu berapa sih? Kalau misalnya lihat soal kayak gini Kita harus jeli aja sih sebenarnya Cari aja polanya gitu Nah, di yang pertama itu adalah polanya Di akarin Di akarin terus ditambahin Akar 120 ditambah 505 Itu adalah akar 625 Jadi 25 Lalu yang keduanya 754 tambah 471 Akar 1225 35 Berarti yang A-nya 98 8 itu ditambah 457 1444 Ya, karin jadi 38 Hasilnya adalah yang D Nomor 11 A-E sejajar dengan CD A-E sejajar dengan CD Seperti pada gambar Titik B merupakan titik potong Antara A-D dan E-C Jika P-nya itu adalah 43 derajat Dan Ki-nya itu 78 derajat Maka nilai X adalah Nah, di sini kita harus jeli juga gitu Ngeliat sudut-sudut gitu ya Nah Berarti si tadi kan A-nya sejajar dengan CD Maka sudut D-nya ini adalah Sama dengan sudut A Soalnya kan 180 derajat ya Berseberangan kan Berarti sama dong Kalau misalnya si P ini 43 Berarti si yang sudut di D-nya adalah 43 juga Terus si Ki-nya kan 78 Nah, berarti cara cari ini adalah Tinggal si 43 tambah 78 Sama dengan 121 derajat Oke, D ya jawabannya Oke, nomor 12 Jumlah 2 bilangan asli genap Yang lebih kecil daripada 7 Adalah P Jika P merupakan hasil kali dari 2 bilangan prima Maka nilai P yang mungkin adalah Nah, berarti kita harus cari tau dulu dong Angka apa aja sih Di bawah 7 itu yang genap Nah, itu kan 2, 4, 6 ya Nah, terus kita cari yang memungkinkannya itu adalah Hasil kali penjumlahannya itu Hasil kali 2 bilangan prima Nah, prima itu kan tadi apa? Bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri Nah, berarti kayak 2, 3, 5, 7 gitu Oke Berarti kita coba yang mungkin itu adalah 2 tambah 4 berapa? 6 6 itu hasil kali dari 2 kali 3 ini prima ya Dua-duanya Terus sama 4 tambah 6 paling Sama dengan 10 Ini kan pengkalian dari 2 kali 5 Ini juga prima Nah, berarti jawabannya 6 sama 10 Sebenernya bisa sih 2 tambah 6, 12 Cuma di jawabannya ini gak ada 12 Berarti kita isi itu adalah 1 dan 3 Jadi yang B Nah, ada baiknya setelah kita belajar Kita latihan soal sejenis Nomor 1 Berapa detik kamu ngerjainnya? Jawab di kolom komentar Ini nomor 2 Ayo bisa dong langsung Nah Jawab di kolom komentar juga ya Nomor 1 dan 2 Semoga benar Nanti akan aku bahas Nah, so gitu aja Mengenai Trik jawab soal cepat Untuk TPS kuantitatif part 2 Nah, kalau misalnya kamu udah request lagi nih Aku bahas Soal-soal TPS apa lagi Drop di komentar ya So, terima kasih Semoga bermanfaat Dan kamu bisa Mendapatkan nilai UTBK setinggi mungkin Agar bisa lolos di SMP 4T 2020 And bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati